Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak Ahok. Selamat malam semuanya. Pak Ahok, ini karena kita di Jakarta, di Tanah Betawi, ada tradisinya teman-teman. Tradisinya kalau mau mulai acara, kalau mau datang ke rumah orang Pak, harus ada palang pintu. Sudah siap teman-teman dengan jagoannya. Saya juga punya jagoan yang akan menantang Pak Ahok adu pantun. Kita kasih tepuk tangan jagoan saya, Ibnu Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Tanah Betawi ya, biasanya kalau masuk orang harus lewatin palang pintu dulu. Betul ya? Mbak Nana, mohon maaf. Jadi ini tamunya ya? Ini tamu saya ya. Boleh saya tes dulu ya? Silahkan Agang. Lihat ke atas, ada si Burung Nuri. Terbang tinggi bersama kawan-kawannya. Ada apa ujung-ujung Pak Ahok datang kemari, ke Metro TV, apa tujuannya? Tepuk tangan dong. Mohon maaf kalau kedatangan ayah ngagetin. Lihat ke atas, memang Burung Nuri. Lihat ke bawah, memang banyak rawah. Ani sengaja datang kemari, karena diundang di mata Naswa. Boleh, boleh, boleh. Kasih tepuk tangan. Boleh, boleh. Lawan, Pak. Lawan. Jadi katanya diundang nih ya. Asal jangan ngejeplak nih, mohon maaf Pak Ahok ya. Macan tutul, mati ditusuk. Dimandiin di depan pintu. Kalau Pak Ahok mau masuk, ya. Nih. Rubuhin dulu, ayah punya palang pintu. Jangankan palang pintu. Palang kerete, ayah gigitin. Raya paling baik. Kalau memang aturannya begitu, sampai male, ayah ikutin. Boleh, boleh. Kita lihat, jagoan siapa yang bakalan kelengar nih. Lawan, lawan. Maju, maju. Eh. Maju. Jagoannya mundur. Eh, pasukan oren. Kita mah kelas ada tukang kukul, kita mundur dong. Pasukan oren lawan pasukan merah. Eh, pasukan oren. Nih, lu kenalin gua pasukan merah. Nih, hari, lu gak bakal menang. Tepuk tangannya dong. Tuh, cakep kan? Jurus kuda gigit besi. Tenang, Pak Hock. Urusan begini, biar ayah yang beresin. Terima kasih. Ini tadi jurus kulung kabel, kalau boleh kita bilang. Eh, lawan. Eh, sebentar. Sebentar, 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 sebentar. Sebentar ya. Ini kenapa ada kembang kol ama tutup pentil di sini. Mau lawan? Silahkan. Eh, Joko noren. Ini kampung Petawi. Kalau masuk, kudus sopan. Jangan nyonong aja, kayak banjir keliman. Kalau abang tetap lawan, ayah. Langkain dulu, kalang pintunya. Kalau abang minta dilangkain. Iya, bang. Abang tiduran, ayah langkain. Tiduran, tiduran dulu. Batu wakik, batu combok. Batu bergabar ikan mujaer. Ayah mukanya sombong bisa jalan di atas air. Lawan, eh. Lu percuma, punya badan lebar. Lawan. Abang, ayah baca kelelap. Orang airnya semata kaki. Ini bukan cuma lebaran. Kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Kalau menang bukan jadi ukuran. Yang penting kita jalin tali bersaudara. Aduh, gimana sih? Hey, lawan lagi. Tangkis. Cakep, cakep. Cakep. Aduh, bagaimana nih? Wah, ya. Yeay. Ya. Kita kasih tepuk tangan, dong. Aduh. Baik, Pak Ahok. Gimana? Pepaya mateng disimpen busuk. Udah seminggu dibawa-bawa. Pak Ahok, kami persilahkan masuk. Emang udah ditunggu sama mata Najwa. Yes. Saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mata Najwa on stage bersama Basuki Cahaya Purnama. Pak Ahok, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini, Pak Ahok. Sama-sama. Saya tahu biasanya kalau Sabtu Minggu Pak Ahok datang kondangan-kondangan. Saya kira masyarakat juga senang lah ya kalau ada, kita kan kayak orang tuanya. Terus kita juga lihat lapangan seperti apa. Jakarta kan bagus gitu loh. Kita kirimin bunga aja, lurahnya udah ketakutan dibersih-bersihin tuh semua. Padahal kita belum tentu bisa datang semua kan. Ini kita ada foto-foto teman-teman. Foto-foto ketika Ahok datang ke kawinan warga yang seperti ini. Kita lihat sama-sama. Nah, itu di tengah memisahkan antara dua suami. Nah, ini apa nih ceritanya nih? Itu sampai, ini sering gak kejadian gini? Ketika bahkan di atas pelaminan sudah lupa pada mempelai pria. Tanggung jawab Pak Ahok. Enggak lah, ini kan kita kan doain supaya dia cepat jadi ibu, jadi bapak. Semua lancar, bahagia. Saya mau cek nih, apakah pernikahan ini langgeng dan bahagia setelah mempelai perempuannya menggandeng Pak Ahok. Ada, ada Mbak Belinda, Mas Prima di audiens? Boleh saya minta untuk, nah itu dia, boleh berdiri? Pak Ahok ini nih Pak. Ini nih yang foto. Kayaknya udah hamil ya. Betul gak Mbak Belinda udah hamil? Iya udah. Udah hamil? Alhamdulillah. Doanya manjur ya gak? Mas Prima dulu, dulu memang kenal Pak Ahok, kok sampai ngundang kekawinan? Enggak, secara pribadi enggak. Terus kenapa ngundang? Saya pribadi sama keluarga kan kagum sama Pak Ahok. Terus, iya pas Pak Ahok dateng tuh yaudah kaget, refleks aja kayak ketemu fans gimana sih gitu. Pak Ahok, Mata Najwa malam ini ingin memperbaiki hubungan antara Mas Prima, Mbak Belinda. Bagian dari CSR Mata Najwa Pak, saya minta Mas Prima boleh ke atas gandengan dengan Pak Ahok. Boleh ya Pak Ahok. Selamat ya. Boleh gandengan Pak Ahok. Yes, sudah. Terima kasih sudah datang ke Matan Najwa. Boleh berdua kan? Udah. Boleh gak berdua? Boleh. Boleh. Baik. Ini terlalu baik nih. Terlalu baik. Kalau semua surat sampai di media saya, sudah parah bagian hukum semua udah benar, saya tanya-tanya. Saya gak mau musikin, mau putar uang, gak putar uang, gak mau musik. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, kita sikat aja udah. Saya gak peduli ngomongan orang. Ahok tidak peduli ngomongan orang. Soal penggusuran, soal reklamasi, itu dua hal yang paling banyak disoroti soal kebijakan Anda Pak Ahok. Saya mau bicara soal penggusuran dulu. Walaupun saya tahu Pak Ahok terkadang memilih istilah relokasi. Tapi kita belak-belakan Pak itu digusur orang, bukan direlokasi. Jujur dalam hati kecil Anda, adakah dilema ketika memindahkan begitu banyak orang dalam waktu yang singkat? Tidak ada dilema, karena persoalannya kalau saya tidak pindahkan, saya lebih dilema. Misalnya kayak kasus waduk peluit, kalau saya tidak mau pindahkan. Seperti rob, kita bayangin tanggul pantai mutiara saja, tempat orang menengah ke atas bisa jebol. Karena memang kan pemanasan global. Bagaimana orang tinggal di muara baru dengan tanggul yang hanya 20-30 cm. Dengan swadaya masyarakat bisa tahan terhadap rob. Kalau itu terjadi di waduk peluit, mungkin 15 ribu orang mati. Kalau itu mati, saya kira saya akan lebih dilema merasa bersalah seumur hidup saya. Tapi kalau saya pindahkan mereka, kalau saya pindahkan mereka ke Rusun, saya yakin kehidupannya tentu lebih baik. Daripada dia tetap di tempat seperti itu. Saya juga tidak menghukum mereka kok ketika mereka melanggar. Sekarang saya tanya, kalau saya kirim orang dudukin rumah Anda gimana? Anda kok usir saya, saya melanggar HAM. Hamburger namanya itu. Jadi masih jelas HAM itu HAM yang mana. Pahak kerap kali bukan hanya yang membuat orang mengkritik Anda itu. Bukan hanya penggusurannya, tapi juga pendekatan yang diambil. Kalau dulu Pak Jokowi mindahin orang dari lokasi, puluhan kali PKL ditemui, diajak bercara baik-baik. Itu di Solo. Itu Solo. Kenapa? Jakarta. Jakarta dua kali juga sudah suruh saya gusur aja. Itu mali Solo. Anda yakin itu pendekatan yang tepat Pak Hock? Sekarang gini, saya ketemu semua orang kok. Saya juga temuin, ngomong. Jadi kok kamu terus ngeyel, kayak sekarang saya tutupin rumah Anda. Anda ngomong baik-baik, saya tidak mau keluar, terus mindak bagi duit. Kamu kira-kira ngapain saya? Pak Hock, mereka juga merasa itu rumah mereka loh. Mereka bayar listrik, mereka bayar segala hal kewajiban sebagai warga negara. Bahkan bangsa ini, puluhan tahun, salah dikira benar. Pas kita benerin jadi masalah. Itu aja. Jadi masih akan ada terus penggusuran-penggusuran? Saya mencatat Pak Hock, LBH Jakarta menyebut. Kalau saya bilang gusur-gusur, pasti akan banyak. Karena tahun ini saya bangun lagi 20.188 unit rusun. Berapa banyak itu yang akan digusur Pak Hock? Ya tahun depan 52.000. Berarti kalau sudah selesai, saya pasti mindakan 70.000 orang. 70.000 orang? 70.000 rumah dari sungai. Bantaran sungai Ciriwung. Dan itu berarti potensi orang rame, potensi kontroversi, potensi konflik horizontal akan semakin banyak. Anda mau menggusur begitu banyak orang. Rame gak? Rame kan tergantung. Ini juga rame, betul gak? Teriak-teriak. Betul gak? Juga rame. Ya tergantung. Ini juga rame kok. Betul gak nih? Kalau ini rame-nya happy-happy. Kalau digusur mana ada happy-happy? Anda gak bisa nyenangin semua orang. Tapi yang terima kasih sama kita banyak. Misalnya gitu ya. Dulu waktu saya maksa mindakan orang dari waduk peluhin. Marah-marah sama saya. Lalu ketika saya pindah, memang ribut memang. Kita paksain pindah, sebagian gak ribut dia otaknya mau jual barang. Nah dia 1.900 orang bolak-balik tuker KTP jual lagi. 5 juta. Mungkin aku tangkapin, aku usir-usirin. Ya tentu yang ngoceh-ngoceh, yang punya sewaan kiosk banyak, rumah banyak marah. Tapi kalau yang nyewa, ketemu saya ada satpam kebetulan. Di peluhin. Ketemu saya, saya heran nih satpam kok datangin saya. Terus salaman, terus ada ibu-ibu. Terima kasih itu udah tulus sekali. Terus saya bilang, kenapa terima kasih sama saya? Kan tinggalnya jauh sekarang di Marunda. Kerja di peluhin. Dulu kan di waduk peluhin tinggal jalan kaki. Dia jawabnya apa tau gak? Pak, masih di Jakarta pak. Saya naik kendaraan umum, paling macet juga 2 jam. Terus saya bilang, 2 jam juga lama loh. Pulang pergi 4 jam. Tapi saya kerja merasa aman. Karena anak-anak saya tidak mungkin ditabrak truk. Dia bisa bermain, ada pepustakaan, ada dokter. Dapat KJP. Lebih baik ya. Pak Ahok itu yang bicara langsung ke Pak Ahok. Tapi yang bicara ke saya lain lagi. Makanya, anda ketemu orang yang salah. Dan saya mau, saya mau Pak Ahok. Pak Ahok, sebentar dulu. Memang agak sentimen, agak sentimen. Enggak sentimen. Supaya berimbang, supaya berimbang. Ini ada orang di Rusun Marunda, Pak Ahok. Sudah saya rekam. Aku ngerti, ngerti. Kita dengerin dulu. Belum ngerti, belum denger. Enggak, aku ngerti lah. Kita dengerin dulu, Pak. Kita dengerin yang berikut ini. Kalau saya sih kepengennya, Mak, kerjaan. Suami saya bingung, kejauhan. Lagi pula ibaratnya, kalau balik ke sini tiap hari, habis sama ongkos. Kalau gaji gede sih gak jadi masalah. Gaji segi itu pas-pasan, malah kurang iya sama iya. Di sini kita mau punya, apa namanya, cadangan apa kerjaan, susah. Di Kalijero kan enak. Nunci ada. Terus kerjaan yang ngepel-ngepel rumah itu ada. Di sini mah, ya ilah. Kita susah lah di Harpinya lah. Gak bisa. Kayak di Kalijodo lah. Ibaratnya ketemu aja. Yang seribu-doribu. Di sini mah boro-boro, Bu. Beli ini aja, mikir dulu, Bu, anak. Bu, ntar makan, ke depannya lagi gak ada. Udah. Masalah pindahan sekolah, bingung. Ini belum diurusin sih. Bilangnya gampang, katanya. Ada ngedenger. Tapi pas saya ke sana, di persulit. Dapat surat pindahannya, bingung. Iya. Pahok. Makanya saya bilang, jangan cari orang yang memang tidak mau pindah. Tadi aja udah ada fitnah, dia udah ngaco. Yang mana tuh? Dia bilang naik bus ongkos mahal. Begitu KTP Anda beralamat rusun, seruruh bus itu tidak bayar. Coba saya mau tanya, mana ada anak yang terlantar, itu tidak sekolah. Semua otomatis dapat kartu Jakarta Pintar. Langsung juga tahun ini, kalau anaknya bisa lulus masuk perguruan tinggi negeri, kami berikan 18 juta setahun. Dan di sana ada 24 jam, ada dokter, ada perawat, ada bidan. Anaknya dijemput bersekolah, full AC, full wifi. Apakah Anda sudah memastikan kebijakan itu betul-betul dipraktekan di lapangan Pak Hock? Saya udah yakinkan kenapa. Semua orang bisa lapor. Emangnya aku gak datang diem-diem. Saya bisa tahu persis, Marunda, semua ada masalah. Saya kan kirim orang, saya juga datang. Saya kirim intel, kirim orang-orang untuk lihat kondisi. Jadi sebenarnya saya lakukan ini sesuatu, saya berani ngomong sombong tau gak? Di akhirat berani saya tanggung jawab yang saya lakuin. Ngapain? Pak Hock, saya mau, karena itu amanah orang yang dititipkan. Jadi setelah ini saya akan kasih Pak Hock nama si ibu tadi. Dan saya minta pesen-pesen sama Pak Hock yang muncul di mata Najwa. Pak Hock, perhatikan. Janji. Sekarang gini kok, lapor kepada kami, kapan naik bus bayar. Kecuali dia tidak mau tukar KTP. Itu pertanyaan saya sederhana. Terus anaknya bilang, susah-susah-susah di mana? Kamu datangnya tiap pagi kirim Metro TV, tungguin di Marunda, di semua rusun. Dijemput gak sama bus sekolah? Jadi kadang-kadang orang itu cuma ngadu. Maunya apa? Maunya itu rumah dia itu diganti. Logikanya, saya tidak penjarakan Anda sudah baik hati. Anda menduduki tanah negara tidak saya penjarakan. Menyewakan lagi. Terus dibilang jauh. Saya sudah mati, saya itu jauh nenek lu kok bikin. Kenapa tau gak? Pak Hock ini yang bikin orang suka merasa Pak Hock itu terlalu keras tuh ini. Karena ada orang mengadu seperti itu, bukannya malah di... Nenek mana keras sih? Kalau bapak lu baru keras. Oh gitu, nenek lu tuh gak keras. Oh nenek lu gak keras. Jadi sekarang gini, saya katakan. Banyak orang harus kerja di mana? Di Papua, di Kalimantan. Itu pulangnya itu 6 bulan sekali. Ada yang jadi TKI, TKW. Setahun, dua tahun baru pulang. Ini masih di Jakarta berlagu amat gitu loh. Banyak tinggal di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor. Itu lebih jauh. Itu saja kami berikan night bus. Cukup bayar Rp3.500. Sekarang pada terima kasih sama kita yang gak. Milih gue juga gak bisa. KTP-nya Tangerang, Bogor. Bukan semua pemilih. Pak Hak, itu baru satu isu. Baru satu pak. Itu ada wali kota utara lagi. Tunggah-tunggah mukanya tadi. Cari tuh. Mana? Oh ada pak wali kota. Nanti gue jewer tuh orang. Ngomong semarangan aja. Jangan-jangan itu TV diambil. Ini mata naswa ini gak up to date. Apaan? Itu diambil rekaman tadi. Jangannya rekaman tadi itu pas baru pindah hari pertama. Enggak, baru kemarin diambilnya. Kalau baru kemarin itu kurang ajar. Jangan cari tuh. Jangan. Pak jangan dicari. Pak Hak, jangan. Gak salah anda. Kita gak ampunin tuh orang. Jangan dong Pak Hak. Pak Hak ini pendendam. Pendendam. Kita bukan dendam. Justru Pak Hak, kalau warga mengadu itu tuh harus diperhatikan belas hati dong. Kok malah dicari dan di ini? Saya ingin cari tahu siapa yang tidak melayani dia masuk sekolah. Siapa yang pesulit dia masuk sekolah. Baik. Jadi Pak, jadi... Jadi jangan memfitnah PNS tuh. PNS DKI sekarang itu 60% kerjanya bagus banget sekarang. Baik. Pak Hak, sebentar. Sebentar Pak Hak. Jadi, jadi saya mau pastikan. Yang Bapak akan cari orang yang mempersulit. Bukan warga yang mengadu. Dia harus ngomong sama kita siapa. Jadi betul ya Pak. Dia punya SMS loh. Bukan warganya ya. Iya. Bukan warganya tapi orang yang mempersulit. Harus jelasin loh. Kita harus tanya sama dia. Siapa yang mempersulit. Karena kan dia punya SMS. Oke. Bisa lapor clue, bisa SMS. Jadi sebetulnya itu gak ada alasan. Warga itu gak lapor. Saya di kantor tiap pagi. Setengah lapan. Saya sengaja kasih empat set kursi. Untuk apa? Untuk warga yang tidak yakin. Saya bisa mendengarkan keluhannya. Dia datang ketemu saya kok. Nah artinya apa? Gak ada alasan orang Jakarta. Jadi titip ya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dicari yang menyulitkan. Tapi jangan menyulitkan warga yang mengadu. Janji ya Pak. Karena semua harus beradu warga. Gak pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya. Kalau ternyata dia fitnah. Ngapain? Fitnah. Mbak Nana gue jewer ya. Boleh. Boleh. Awas ya. Kalau di jewer doang Pak. Biasa di jewer. Pak Hock. Itu soal relokasi. Soal penggusuran. Ada yang lain lagi. Yang juga. Tanya aja sepuasnya lah. Yang juga sangat sensitif. Tanya aja semua. Iya dong harus tanya-tanya. Pemimpin itu harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Kayaknya gue dijebak nih malam ini. Soal reklamasi Pak Hock. Kemarin yang jelas teman-teman juga pasti sudah tahu ketika pengadilan tata usaha negara memutuskan pulo G itu tidak bisa direklamasi. Dicabut. Saya ingin tahu sikap Pak Hock sekarang. Akan terus reklamasi walaupun pengadilan sudah memutuskan itu melawan hukum. Itu merusak lingkungan. Itu hanya tidak ada kepentingan publik di situ. Itu semua dasar hukum yang disebutkan. Akan banding tidak Pak Hock? Kita akan banding. Kenapa? Karena dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram. Saya mau tanya. Suruh dulu dia kalau gak reklamasi. 50 tahun akan datang. Kelaparan dunia. Karena gak cukup tanah lagi. Kalau soal pelanggaran lingkungan. Ya kita selesaikan secara teknis. Itu Korea Selatan. Membuat reklamasi di Semanggung. Itu untuk membuat padang ladang gandum. Karena dia untuk mengantisipasi kekurangan makanan akan datang. Lalu Singapura reklamasi. Abu Dhabi reklamasi. Hongkong, China, Eropa, Belanda semua reklamasi. Jadi yang diributkan reklamasi lingkungan saat ini. Udah diributkan 50 tahun yang lalu di Belanda. Belanda sekarang hasil reklamasinya laut ditutup. Jadi danau. Itu malahan semua flora fauna di Afrika. Bisa ada ditemukan di Belanda hari ini. Oke. Sekarang mereka memuji-muji. Nah kita juga belum menutup laut. Ya kan lagi pula. Itu semua hasil reklamasi. Sertifikat punya DKI. Hampir 50% fasun-fasos. Yang bisa dijual 5% punya DKI. Lalu saya wajibkan 15% dari NJOP. Setiap penjualan. Buat bangun rusun di sana. Beresin tanggul. Supaya kalau orang miskin kerja di situ. Saya bilang sama mereka bos-bos. Kamu bikin pulau reklamasi. Jual tanah begitu mahal. Kasih fasun-fasus ke DKI. Lalu pegawai anda mampu gak tinggal di pulau? Enggak. Saya bilang saya sih tidak mau orang dari Tangerang. Tinggal Tangerang Bekasi Depok datang ke pulau. Nanti kami justru bangun kereta. Ini tanggul Jakarta itu mungkin butuh 75-80 triliun. Membuat tanggul 3,8 meter. Masa kita masih keluarin duit sendiri? Kenapa gak suruh mereka saja yang bangun? Itu pulau kalau sampai 10 tahun, 20 tahun penjualan lahan. Di atas lahan DKI. Dia mungkin serakasar bisa kontribusi di atas 150 triliun buat DKI. Jadi semua RRT selesai. Lebih baik uang APBD kita dipakai buat apa? Buat pendidikan, kesehatan, operasi pasar tiap hari, sembako, anak-anak kuliah, sediakan rumah susun subsidi. Lebih baik begitu. Ngapain kita ngabisin duit untuk infrastruktur? Itu yang saya katakan kebijakan menjual regulasi. Anda mengakui itu menjual regulasi? Iya dong, sekarang bisa contoh. Saya udah dapat 4 triliun ini, komitmen. Anda mau bikin bangunan 10 tingkat. Misalnya KLB ya, koifisien luas bangunan. Tanah Anda 1 hektare berarti 10.000 meter persegi. Kalau KLB-nya 5, Anda berarti boleh bangun 50.000 meter. Kalau KLB mau jadi 10, Anda kan jadi 100.000 meter persegi. Enak aja lu naik jadi tambah 50.000. Mesti beli sama kita dong. Ini kan tanah hayalan kita ya enggak? Tanah langit kan? Tanah langit kan punya DKI, beli dong. Kita udah dapat 4 triliun gara-gara uang begitu. Lumayan. Kenapa enggak boleh gitu loh? Yang kemudian orang banyak... Kalau buat pribadi diem-diem enggak ada yang tahu, enggak ada yang protes. Gue bikin resmi enggak marah-marah. Ah, ini gue orang Jakarta. Ah, ini dong. Pak Ahok, kebijakan reklamasi itu memang pro kontra. Dan yang banyak muncul di publik adalah orang tidak tahu untuk apa sih reklamasi. Orang kemudian tidak tahu, yang mereka tahu adalah reklamasi, menguntungkan pengembang. Pak Ahok kemudian disebut, Anda disebut memang, wah memang Ahok pro pengembang. Gubernurnya pengusaha. Gubernur Podomoro. Tadinya enggak mau nyebut merek, cuma dia nyebut merek sendiri yaudah biarin. Pak Ahok, orang kemudian dengan gamblang, orang mengatakan ya memang Anda pro pengusaha, apa manfaatnya reklamasi untuk orang banyak? Harga tanahnya mahal sekali kok, tidak bisa dibeli. Kalau aku pro pengusaha, itu betul. Tapi aku juga pro rakyat, karena tugas pejabat itu adalah pro semua rakyat. Yang miskin sampai pengusaha, tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Kalau dalam hitungan, pengusaha mungkin dalam hati marah-marah sama saya. Tiba-tiba Anda satu pulau mesti kontribusi 2-3 triliun, apakah kamu enggak marah? Tiba-tiba Anda mau bikin bangunan tambah lantai, kontribusi 800 miliar. Dulu pernah enggak Anda dengar orang bangun gedung tambah lantai lebih tinggi, kontribusi buat DKI 800 miliar. Ada enggak dengar? Nah kamu kira semua izin gratis, maka saya katakan enggak usah munafik deh, saya bilang deh. Yang penting sekarang bagaimana saya membuat semua ini jadi resmi. Supaya siapa tahu saya enggak bisa jadi gubernur lagi. Minimal siapapun jadi gubernur, tidak ada peluang mendapatkan uang yang tidak jelas seperti ini. Pak Hock, tadi Anda bilang menjual regulasi. Dan memang akhirnya banyak multi-interpretasi atas apa yang dilakukan. Ada yang mengistilahkan barter. Kata kontribusi itu tidak sama dengan barter. Kalau barter itu sama-sama untung. Kalau kontribusi Anda nambah. Yang untung saya dapat kontribusi, tenda gitu ya. Jadi kalau gunakan kata barter, apa itu memang barter menghilangkan 15 persen. Goblok banget ada 150 triliun hilang. Itu aja. Bahwa sekarang itu perbedaan persepsi yang kemudian sekarang oleh KPK ditelisik. Makanya telisik-telisik aja gitu kan. Saya yakin KPK profesional kok. Kalau Anda bawa ke pengadilan pun itu semua berita acara pemeriksaan itu akan dibuka. Nggak boleh ditutup. Makanya saya katakan saya percaya KPK profesional. Nggak usah fitnah-fitnah orang macam-macam lah. Mau pakai jaket oranye kek. Padahal itu jaketnya gimana ya nggak? Maksain, doain lah. Ada yang kirim dukun lah. Macam-macam lah. Nggak tahu yang doain pakai jaket oranye mereka sendiri gitu. Jadi konsekuensi hukum apapun yang mungkin timbul dari kebijakan yang Anda ambil itu sudah Anda sadari penuh? Bagi saya pejabat itu melekat hak diskresi. Asal tidak untuk kepentingan pribadi, asal untuk kepentingan rakyat, kepentingan pemerintah. Dan itu saya kan di komisi dua. Banyak pejabat takut, takut dikriminalkan. Makanya kami merancang. Memang akhirnya keluarnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Di situ adalah administrasi kepemerintahan. Disebutin pejabat itu boleh diskresi. Jadi mengokokkan apa yang saya lakukan sebetulnya Undang-Undang itu. Berarti jawabannya? Ada keberatannya apa? Berarti jawabannya konsekuensi hukum apapun sudah mulai diperhitungkan. Selama kita tidak salah, saya sudah katakan berkali-kali. Pejabat kalau mau ngomong bersih gini aja deh. Kan kita ada melapor laporan harta kekayaan penyelenggaran negara. LHKPN. Saya adalah pejabat yang terus mendorong transaksi non-tunai. Saya adalah pejabat yang terus mendorong semua pejabat publik harus bisa membuktikan asal-usur hartanya. Kalau enggak bisa jangan jadi pejabat. Jadi apa kurang apa lagi gitu. Aku tetap tantangin semua kok. Kita akan lihat bagaimana jalannya. Karena ini masih diperiksa dan ada banyak sekali kemungkinan yang bisa saja terjadi pada pemerintah negara Jakarta dan gubernur. Pak Ahok, saya ingin mengundang ke atas panggung untuk bergabung teman-teman Nafikullah. Boleh kita kasih tepuk tangan dong teman-teman Nafikullah. Ada Mas Robi dan kawan-kawan. Mereka dari Bali ini teman-teman Nafikullah Pak Ahok. Saya ingin dan saya tahu Anda sejak awal karena aktivis lingkungan juga punya pandangan yang sangat keras tentang reklamasi. Mau disampaikan langsung ke Gubernur Jakarta silahkan. Saya adalah orang termasuk orang yang mengagumi Pak Ahok. Sejak lama saya dan keluarga di rumah itu walaupun kita tinggal di Bali itu kita ada rasa bangga. Ada tokoh di pemerintahan yang inovatif seperti beliau. Berani. Habis itu terobosan-terobosannya bagus gitu. Tapi sebagai fans bukan melulu semuanya setuju kan. Ada beberapa hal kalau terutama untuk soal reklamasi sih ini kan bebas berpendapat ya. Saya tidak setuju dengan reklamasi. Silahkan Mas Robi tidak akan dimarahi sama Pak Ahok yang dijawab cuma saya katanya. Untuk soal reklamasi untuk opini pribadi saya tegak saya tidak setuju. Karena untuk modifikasi alam besar-besaran memang memiliki resiko dampak lingkungan yang buruk ya. Bukan cuma tempat direklamasi tapi juga dari pasir di mana itu mengambil bahannya gitu loh. Habis itu juga selain itu akan ada konflik budaya juga. Karena disitu ada dari catatan Walhi ada sekitar 16 ribu kepala keluarga nelayan juga. Yang kehilangan mata pencaharian. Ini menurut analisa sebagai orang awam saya bukan LSM, saya bukan partai politik. Sebagai orang yang peduli pada lingkungan. Anda aktivis lingkungan. Saya bukan anti pada pembangunan tapi saya suka pada pembangunan yang melestarikan lingkungan dan melestarikan budaya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Robi. Bukan berarti kalau saya pribadi saya mendukung. Karena saya orang petani juga jadi saya melihat Bapak Ahok ini seperti tumbuhan yang cantik dan indah. Yang sangat saya kagumi gitu. Tapi bukan hanya ada beberapa daun yang terserang hama misalnya yang tidak saya setujui soal reklamasi dan soal penggusuran yang minim dialog. Bukan berarti harus satu pohonnya dicabut. Tapi hanya dua itu aja yang saya tidak suka dan mungkin saya akan petik. Tapi saya tidak mencabut satu pohonnya karena saya merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan pohon itu. Pak Ahok, tanggapan singkat Pak Ahok sebelum nanti Nafi Kula nyanyi. Makanya kita bisa berdebat soal itu. Sekarang saya mau tanya soal ikan budidaya Anda makan salmon semua dari mana? Dari Eropa. Mereka tuh reklamasi. Sekarang begini, kalau kita misalnya kena kanker, kaki Anda kanker ada tumor, Anda potong tidak? Potong, dan Anda tidak bisa mengatakan saya mau normal, betul. Kalau bisa normal, kita mau normal. Sekarang saya tanya, Anda tahu tidak Teluk Jakarta itu terkontaminasinya sangat berat. Dan di dalam seluruh teori untuk mengatasi kontaminasi adalah reklamasi. Oke. Lalu Anda mengatakan ya, lalu kita restorasi. Tanpa meninggalkan restorasi lingkungan. Jadi kalau laut itu rusak, maka restorasi yang dilakukan paling betul adalah reklamasi. Oke. Tidak ada cara lain. Yang masalah nelayan, saya tanya. Yang bilang kita mau gusul nelayan siapa? Sekarang kita tanya nelayan ya, kalau di Jakarta, Teluk di Jakarta punya ikan begitu banyak, sudah kaya raya orang Jakarta. Nelayan kita itu sampai kena tuna kemana-mana cari ikannya. Bukan cari ikan di Teluk Jakarta. Pak Hock, kita dengarkan Nafikulanya ini. Kita kasih tepuk tangan mafia hukum, Nafikula. Sampai hari ini, 8 bulan. Tidak manggil saya, dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Lo kira gue takut? Jadi saya mencapai orang yang malu-malu. Yang berpikir udah kayak gitu, saya mesti nanti, kok mau apa-apa aja. Saya bubakanin aja. BPK ini tuh singkat-sangkat. Penanggulang kan? Kalau anda, saya mau bubakan dengan semua. Saya apa? Saya gak pernah takut siapapun. Selama anda mempermainkan kami, saya lawan. Saya hobi. Kalau ada macam-macam, saya lawan. Jadi hobi Pak Ahok itu melawan orang? Ya lah. Kalau ketelaluan ngapain? Saya jadi pejabat kan karena itu. Dulu saya kalau di luar, lihat ketidakberesan. Kita hanya seminar-seminar di warung kopi ngomong. Makanya Bapak saya bilang sama saya, lu kalau hobi lawan pejabat yang korup, jadi pejabat lu. Lu kalau jadi orang miskin gak bisa lawan orang kaya. Orang kaya gak bisa nantang pejabat, bangkrut. Jadi kalau mau hobi lawan pejabat, lawan sana jadi pejabat. Itu Bapak saya yang ngomong. Ya udah jadi pejabat. Jadi itu memang filosofi sejak awal? Dan dalam posisi apapun? Tadi juga saya gak mau jadi pejabat ya. Saya cita-cita mau jadi konglomerat sebetulnya. Kalau sekarang temenan aja sama konglomerat ya? Sekarang kita lebih hebat ya Pak Konglomerat. Karena di dunia tidak ada virantrofis yang paling hebat pun yang memberikan bantuan ke orang miskin setiap tahun 2 triliun, 3 triliun. Gak ada. Saya di sini, walaupun duit saya gak banyak, kita kasih KJP aja itu hampir 2,6 triliun. Kita tahun depan subsidi untuk bis itu 3,2 triliun. Supaya masyarakat dapatkan bus yang murah. Hanya bayar 7 ribu pulang pergi sehari bebas naik bus. Kita subsidi begitu besar. Tahu kita sebagai, ada gak pengusaha yang bangunin 20 ribu, 50 ribu apartemen ukuran 36. Biaya servis hanya bayar 5 ribu sampai 15 ribu. Naik bus kagak bayar. Gak bisa. Itu cuma bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena itu Anda memilih menjadi pejabat untuk melakukan itu. Karena sukacita saya lebih besar daripada ketika saya untung 150 ribu USD per bulan. Kapan itu untuk 150 ribu USD per bulan? Saya masih muda dulu. Saya udah pernah untung itu. Pak Hock, gaya Anda bicara? Ceplas-ceplos? Apa adanya? Itu Pak Hock mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir? Ya nyambung lepas sekarang, si Murtan. Si Murtan? Sambil ngomong sambil mikir. Ada tidak Pak Hock? Kadang-kadang mikirnya agak telat larinya, ngomongnya lebih cepat. Jadi berarti ngomong dulu baru mikir? Oh enggak juga, agak pas kok. Beda per detik, sekian detik aja kayak lari. Pak Hock ada pernyataan yang Anda sesali? Enggak juga sih. Itu aja yang jadi masalah waktu ngomong kotoran, orang marah kan? Menurut saya itu di kampung saya biasa. Di kampung saya itu ada GTA, jalan GTA itu saya jalan GTB. Enggak usah disebut? Iya, enggak usah. Jadi selama ini merasa, karena ada orang yang menilai, gaya seperti itu, itu enggak cocok tuh jadi gubernur gaya seperti itu? Memang aku enggak cocok jadi gubernur kok. Jadi mau berhenti? Enggak, aku kan bukan jadi gubernur, aku cuma jadi CEO orang Jakarta. Beresin Jakarta. CEO. Kalau gubernur beda dong. Lebih keren CEO dari gubernur. Lebih keren dong CEO. Kalau gubernur kan masih ada politik-politiknya. Kalau aku memang pikirin. Selama bosnya masih mau bayar gaji, kita kerja terus aja udah. Dan kalau CEO berarti bosnya siapa? CEO Jakarta. Bos Anda siapa Pak Hock? Warga DKI dong semua. Warga DKI jadi bos. Ya kan? Warga DKI jadi bos. Pak Hock, ada yang... Menarik. Ketika... Semua juga menarik. Enggak, ini menarik. Ini bukan tentang Pak Hock, GR amat. Iya pokoknya masih dikerja deh, kok gak nanya macam-macam dia nih. Kayaknya waktu ini masih panjang nih. Sampai malam, malam mingguan. Pak Hock, sebentar saya sampai lupa deh. Ada yang menarik. Ketika kita bicara soal Anda dan gaya Anda, tapi lawan-lawan politik Anda juga punya gaya sendiri. Untuk supaya tidak terlalu darah tinggi malam ini, gaya teman-teman Anda itu kita bungkus dalam sebuah lagu Pak Hock. Dan lagu ini kita akan putarkan hanya untuk Ahok. Semua karena Ahok. Ini dari lawan-lawan politik Anda. Kita putar yuk. Reklamasi Ahok salah Sungguh berwarna Ahok juga salah Memangkuan Rian Ahok juga tetap salah Buka semua di pengadilan Biar kalian tahu Jangan pake kita sembahangan Ahok, 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 Ahok Untuk semua karena Ahok Tapi yang sesuai saya kenal Untuk jauh juga kenal Semua karena Ahok Ahok, 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 Ahok Semua karena Ahok Semua karena kisah saya kenal Biar saya kenal Semua karena Ahok Ahok, 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 Ahok Dia, Ahok, 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 Ahok Semua teman saya Punya kios di tanah abangnya Enggak Pak Ahok Semuanya teman-teman Tanah Jawa Cuma memang kebetulan berhalangan hadir Saya undang juga malam ini Kebetulan berhalangan hadir Karenanya titip salam dan nyanyi buat Pak Ahok tadi Kasih tepuk tangan dong sekali lagi Buat teman-teman Pak Ahok Bukan hanya lawan Jujur saya menilai angka 7 Untuk beliau Karena saya melihat disini sudah bagus Hanya belum berjalan secara maksimal aja Saya sih kasihnya 6 Karena menurut saya Pak Ahok Sudah bisa memberikan beberapa kontribusi Contohnya tentang kali jodoh atau yang lain-lain 8 Pertama adalah selama ini Yang paling utama adalah Pemberantasan masalah korupsi Yang paling utama Kedua masalah angkutan Angkutan umum yang sudah menurut saya memadai Walaupun namanya setiap kontribusi Tidak ada merasa puas Ya 7 deh Soalnya emang bagus pemimpinan Pak Ahok Cuman ya kadang Merugikan juga Ada bagusnya ada merugikannya juga Pak Ahok karena malam ini spesial Kita tidak hanya main di televisi Kita main di radio Tepatnya di Mata Najwa FM Saya ingin kita kasih tepuk tangan Kok ada Mata Najwa FM Ada Mata Najwa FM Kita kasih dua tepuk tangan meriah Untuk dua penyiar favorit Programnya namanya Mata Mata Untuk Vincent dan Desta Baiklah selamat malam Aduh aduh Eh ala Ketemu lagi dengan penyiar kesayangan kalian Di Mata Najwa FM Bersama saya Vincent Nababan Dan saya Desta Sihab Ya Masih keluarga Kan tetangga saya Halo tetangga Halo Pak Ahok Kenapa yang gila begini yang diundang Sengaja Untuknya ingin kegilaan Pak Ahok Lanjut Kak Hati-hati mulutmu loh Baiklah kita akan mengungkap Fakta-fakta unik Dari Bapak Ahok Jeng-jeng Kok lo kasih back sound sendir Biar serem Oh iya Yang pertama Sejak kecil Bapak Ahok suka musik dangdut dan India Wow Seperti lagu soundtrack film Three Idiots All is well Siapa yang menyangka Siapa yang menyangka Kalau Bapak Ahok gubernur DKI Jakarta Pada masa mudanya menyukai musik India Dan musik dangdut Bahkan pada saat para pendemo sedang berdemo Biasa aja biasa Oh sorry semangat semangat Dia juga memutarkan musik dangdut Sang gubernur juga ikutan bergoyang Sembari menandatangani disposisi yang ada di meja kerjanya Masa makin dulu caya-caya itu ya Itu beriptu Norman Meda Kita ada cuplikannya Ini dia videonya Asoy Pahok Asoy Kita tunggu singlenya dan albumnya nanti keluarnya Kayak siapa ya Oke Baiklah Yang kedua Waktu kuliah Beliau pernah memboykot ujian Karena dosen melarang mahasiswanya bermain basket Wow Pak Asoy emang suka bermain basket ya Kayaknya gak cocok ya Kalau dari ininya ya main basket Kurang ajar Gak cocok Cocoknya apa? Cocoknya nih Capsa Biasanya Cocok nih Capsa Capsa Eh Tersebaran Gak cocok Capsa Gak cocok ya Cocoknya apa? QQ Oke baiklah lanjut ya Lanjut Fakta unik Yang ketiga Kenal Veronica Tan Karena insiden Ahok menginjak kaki Veronica di gereja Wow Pada tahun 1997 Akhirnya Bapak Ahok menikahi Veronica Siapa yang menyangka Kisah cinta sang gubernur Ahok Ternyata berawal dari menginjak kaki Seorang perempuan yang bernama Veronica Tan Istilahnya mungkin cinta itu bukan dari mata turun ke hati Tetapi dari kaki naik ke hati Untung yang diinjak kakinya Bu Veronica bukan Bapaknya Kalau itu gak jadi Kalau Bapaknya yang diinjak Lanjut Lanjut Pak Ahok pernah bergurau kalau dia adalah ketua istri Ikatan suami takut istri Ya Walaupun banyak orang yang mengenal Bapak Ahok sebagai orang yang mudah marah Atau temperamental kepada banyak orang yang dia anggap salah Akan tetapi dia adalah ketua istri Tapi Ibu Veronica cantik sekali Saya aja pengen bikin tandingan teman Ahok Saya pengen bikin sahabat Veronica Selanjutnya Pak Ahok mengaku jago membuat surat cinta untuk pacarnya dulu Widi Widi Sedap ya Sosok Bapak Ahok muda terkenal jago untuk menyusun kata-kata dalam membuat surat cinta Ia sering membuat surat cinta untuk pacar-pacarnya Berarti banyak ya kalau pacar-pacarnya ya Ya playboy Karena jago membuat surat cinta Koreksi ya Ya Pacar-pacar teman Oh Wah Wah Kita bantu tulisin suratnya abis teman bingung Sobek melulu buang melulu sobek mu buang melulu Mungkin sambil berhayat Hemat kertas gitu maksudnya Ya benar Sambil nulis surat lagunya Ku terima surat Maksud lagu itu jangan Oh iya Emang kenapa lagu itu? Gak apa-apa sih Dulu kan masih benar Loh sekarang ya bang? Benar juga Oke demikianlah fakta-fakta menarik Fakta unik tentang Bapak Gubernur kita Bapak Ahok Tentunya di mata-mata Desta Vincent Tapi ada baiknya kita juga bertanya langsung dong ya Boleh silahkan Kak Vincent, Kak Desta mau tanya langsung ke Pak Gubernur Saya mau nanya ini Pak Ahok Kan Pak Ahok kan kalau ngomong kan temperamen gitu marah Daripada marah-marah mulu mendingan pelihara kumis Pak Jadi gak usah marah begini aja orang udah takut Pak Iya kan? Pak Ahok pengen cuma gak numbuh Pake wadoyok Ada gak Pak? Ada-ada niatan Jangan salah loh Gue tiap hari masih cukur kumis Karena tumbuhnya cepat Oh tumbuh Pak Cuma gue takut gitu loh Orang Jakarta suka aneh-aneh Kalau gubernurnya berkumis Ada genangan, ada banjir di belakang sampai ke kumis Repet Pakai kumisnya mendingan gue cukur tiap hari Kalau gitu bulu dada Pak Biar kayak Roma-Irama Pak Salaman dulu dong Salaman, salaman silahkan Biar gak slack, biar gak slack Bukan Gak saya yakin saya ini ketemu Bapak Ahok Sudah beberapa kali kan anak-anak Tapi saya yakin dia masih gak tau nama saya siapa sebenernya Ini namanya Vincent Pak Ahok Kalau saya pasti tau siapa Pak saya Pak Gak tau Oh gak tau ya Oke Ini namanya Desta Pak Ahok Itu juga mata-mata Desta Vincent Kalau boleh tau Bapak ini siapa ya? Siapa? Oh iya Woi Gubernur Ya iya maaf maaf Habisnya ngatakan siapa saya Kita tuh memang harus saling memaklumi Karena obat kami bertiga itu udah lewat Udah malam Kita minumnya pagi waktu bangun tidur kan Jam segini udah habis Jam segini daya kerjanya udah lewat Udah lewat Jadi mulai gilanya mulai naik dikit ya Iya Pak Ahok Pengen liat foto-foto masa kecilnya Pak Ahok gitu Gak ada 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 Kita ada ada video Ada ya? Ada ada Kita mulai video Duduk aja Pak Duduk Pak Aku duduk sini aja deh Pak kok tabuk Eh Jangan ada kekerasan malam ini Pak Ahok Jangan kasihan Pak Ahok dikata kita gak bisa bales Kita lihat foto-fotonya masa kecil Pak Ahok kita punya Nih ada nih Nih Foto-foto kecil Nyolong dimana nih Yang mana ya Yang mana sih Pak Ahok? Ini Kayak Baim Wong ya Kayak Baim Wong bener Kayak Baim Wong Kayak Baim Wong ya Ya udah dia marah Iya aja dia Habis gue baru sadar dia berdua Gue satu Satu lawan berdua gak menang Kecuali di film Tapi kita coba kita lihat Apakah benar mirip Baim Wong? Nah kita sudah ada Baim Wong Kau ini mah gak mirip lah Lebih keren dia Mirip lah Berarti tuanya kayak Pak Ahok nintar nih Baim nih Iya iya Pak Ahok mirip Baim Wong Wong gak mirip Mirip lah Mirip 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 Terima kasih Kakak Baim Wong Kasih tepuk tangan dong mata-mata deh Staff Vincent Baim Wong Terima kasih Pak Ahok selain teman-teman tadi Ada lagi teman-teman yang Yang ingin kasih masukan buat Pak Ahok Masukan dari warga Ini penting untuk Pak Ahok dengar Ini dia kita sambut Salah seorang warga Jakarta yang akan kasih masukan buat Pak Ahok Kasih tepuk tangan dong Selamat malam Mas Adi Beneran mau kasih masukan ke Pak Ahok Kan udah sering ketemu Terima kasih Mas Adi Kan udah sering ketemu Pak Ahok Mau kasih masukan apa lagi? Saya bawa itu loh Mau ngajak siapa? Boleh gak? Tergantung siapa yang mau diajak Keluarga boleh? Keluarga boleh deh kita kasih tepuk tangan dong Ada siapa? Ada Mbak Memes dimana? Ah itu dia ada disitu Sama siapa lagi? Kevin? Memes? Kita kasih tepuk tangan dong Mbak Memes Hai Mbak Jadi Jadi mau kasih tips apa untuk Pak Ahok? Iya Jadi gini Dari aku dulu ya Kamu punya masukan ya Aku punya masukan Gini Pak Ahok Pak Ahok kalau kasih instruksi kan jelas Misalnya saya memberikan instruksi pada Masa disini Begini Saya ingin Kalian Tepuk tangan berirama Seperti yang saya kasih contoh Ini tadi instruksinya ya Sekarang jalankannya begini And Pak 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 Kurang cepet Nenek Loh Kurang cepet Ah gila Nenek lo Kurang cepet Agin Sekarang kita gak pake nenek lo nih Pak Kita bikin lambat Kita bikin cepat Kita bikin lebih lembut Dan sebagainya Gak pake nenek lo ya Jadi kadang-kadang Ini masukan aja Bukan dari saya aja Tapi dari teman-teman Saya merindukan Pak Ahok yang Untuk memberikan arahan Dengan nada yang Mungkin di satu sisi Berapi-api Tapi ada dinamika Mungkin lebih lembut Kadang-kadang kasih lembut Supaya alunan nadanya enak Kalau kenceng terus Alunan nadanya gak 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 ini Oke Saya ingin memberikan baton Tongkat ini ke Bapak Ahok Biar ingat Bahwa Ngomongnya masih naik turun Naik turun juga Kasih tepuk tangan dong Adi MS Mbak Memes Kevin Ada masukan apa Untuk Pak Ahok Ya saya rasa sih Mengenai ini aja Pak Ahok kan Kalau ngomong meledak-ledak Suaranya tinggi Coba kalau Sekali-sekali nadanya Direndahin sedikit gitu Supaya gak serak ya Gak sih Nah Pak Ahok tuh Ngomongnya serak banget Soal saking udah emosi gitu Tapi intinya sih Itu aja sih Jadi harus latihan vokal nih Latihan vokal sedikit ya Nadanya direndahin sedikit ya Seperti yang tadi Adi bilang Mas saya nadanya terlalu rendah Sebetulnya Pianonya kurang panjang Tapi Tapi kan kalau ngomong Sering tinggi banget gitu Sering tinggi ya Kayak tadi juga bolak-balik tinggi ya Iya lama-lama tinggi Lama-lama tinggi gitu Kita gak nasehatin Jangan sengaja manas-manasin dong Lah Malam Tadi manas-manasin Malam ini tugas saya Memang jadi provokator Memang tugasnya jadi provokator Pak Ahok kenapa kepancing Kevin Aku apa ya Kalau sendiri kepancing Anak muda aku pesan Bapak ibu kan selama ini Kita lihat Pak Ahok Kalau selfie di Instagram Maupun di public Pasti posenya gini kan Nah kali ini kita tantang Dengan pose yang berbeda Bagaimana Setuju gak? Setuju Sekarang kita selfie Tapi tangannya gini pak Gini ya Bareng Bareng Coba Kelihatan gak? Cheese Terima kasih Boleh kita kasih tepuk tangan Terima kasih Mas Adi Tipsnya Ma'am Emas Terima kasih Kevin terima kasih Terima kasih boleh Kasih tepuk tangan sekali lagi Jakarta tambah macet Pak Ahok Tambah macet Jakarta Pak Ahok kerjanya apa sih Jakarta tambah macet? Karena gue udah bilang Pasti tambah macet Orang tambah mobil tiap hari Ribuan Ratusan Ya kan Kita sekarang juga Pasti tambah macet Saya lagi nyelesaikan Penambahan Yang jalan layang Semanggi Jadi selain ada MRT Semanggi Kalau semanggi Nanti Agustus 2017 selesai Minimal kalau itu selesai Itu 30% dikurangin Jadi ya mau Gak mau kita harus tunggu itu Jadi apabila kita terus Tunggu-tunggu Gak kerjain apa-apa Lebih macet Lebih kita macet riala Satu dua tahun lagi Tapi nantikan Jadi masih dua tahun lagi Kita akan macet-macetan seperti ini Dan akan tambah parah Habis mau gimana Bangunnya semua MRT Telat 28 tahun Karena terlambat memulai Ya mau bilang apa Dengan MRT itu Akan berapa persen Bisa mengurai kemacetan Ya minimal Selatan ke utara Kita mau sampai ke Ancol Saya kira orang Pasti akan tempuh MRT Karena kalau pakai jalan biasa Saya kenain duit IRP Nama juga Mengadministrasi keadilan sosial Kalau 25 ribu lewat Masih rame Naikin 50 ribu aja ya gak Kalau masih lewat ya 75 ribu Tujuannya apa Supaya nanti kita bisa kasih bus itu Gratis bila perlu Sekarang saya di jalur utama Sebenarnya udah banyak bus gratis Yang kami sediakan Oke Kita lagi siapin Jadi memang Harus bersusah-susah selama dua tahun ini dulu Untuk nanti Gila saya kira orang Jakarta ya Terus serang aja Kalau macet-macet Udah maklum lah Yang penting kelihatan Tahu masa depannya Mau kemana gitu Betul gak maklum kemacetan Betul ya Asal memang Di depan mata Di ujung mata Ada solusinya Kan kita kerjain Kita kan terus kerja Oke Nanti juga mungkin Tahun ini Saya gak tau bulan keberapa Kita kan groundbreaking LRT Jadi bahkan di Kelapa Gading Jadi konsep LRT kami Deponya Di atasnya itu adalah Apartemen harga kos Oke Supaya orang-orang Jakarta Yang kerja Jakarta Tapi gak mampu Di rumah Jakarta Bisa Hemat waktu Uang Tinggal di apartemen Harga kos Bawahnya LRT Oke Dia cicit rumahnya Tetap di pinggiran Itu planning-planning Yang sudah dibuat Soal kemacetan Pak Hock Satu lagi problem Jakarta Banjir Yang memang sudah Banyak berkurang sekarang Karena Kali-kali yang dibersihkan Sungai-sungai yang dinormalisasi Tetapi problem itu Masih merupakan ancaman Sebetulnya Ancamannya udah kita tau persis Misalnya contoh Kita kan mau membangun Tanggul Setinggi 3,8 meter Sepanjang utara Jadi itu kira-kira Bisa mungkin 105 kilometer Karena ada sungai Yang harus nekuk Nah ini yang kita paksakan Pengembang bangun APBN-APBD Termasuk dari APBN Kami ingin dari kontribusi Kalau sungai 13 sungai Sebenernya katasi banjir Jakarta Itu lebih gampang Sungainya kan 13 Dari selatan ke utara Nah bagaimana Ada 1.086 sungai ini Penghubungnya Lancar Airnya dibagi rata Yang masalah Kalau lagi pasang laut Air hujan datang Nah disitulah kita Butuh tanggul Butuh pompa Oke Nah kalau pompanya mati Atau tanggulnya jebol Pas hujan Ya Jakarta bisa tenggelam 40% Mari kita mau bereskan tanggul itu Kita mulai bangun Tahun ini tanggul Jangan tanya sama saya Kenapa dulu gak bangun Itu tanggul Aku juga gak ngerti Sebenernya gak susah Yang susah kan butuh waktu Misalnya itu Ciliwung Ciliwung itu ada 70 ribu rumah Yang harus dipindahkan Dia tinggal di dalam sungai Oke itu yang tadi Pak Hock katakan Rencana Yang tadi Anda sebutkan Jadi orang bilang kita gusur Bukan gusur Kok nyelamatin dia Masa tinggal di dalam sungai sih Oke Pak Hock kalau kita bicara Tadi Anda katakan kebersihan sungai Yang lekat di benak orang Akhir-akhir ini Pasukan Oranya Oh iya Oranya kita top banget lah Top banget Siapa sih mereka ini Pak Pasukan Oranya itu dari mana Jadi Oranya itu kami bentuk Kalau gak salah saya bentuk Mei tahun 2015 Siapa itu mereka Jadi mereka adalah pasukan Kan kita ada laporan clue Supaya mereka waktu masyarakat melapor Kalau dulu melapor Bisa tunggu musrembang setahun Urusan asfal jalan Kami bukan cuma ada pasukan Oranya Kami juga punya pasukan kuning Dari PU Binamarga Itu yang banyak mengaspal jalan kampung-kampung Kami juga ada pasukan biru Tata air Yang banyak mengeruk sungai-sungai Kami ada pasukan hijau juga Untuk taman Lalu kami ada yang Oranya memang dua Kebersihan dan PPSU Dan tugas mereka spesifik Jadi begitu dapat laporan masyarakat Kalau hujan atau apapun Mereka tuh jaga 24 jam Jaga 24 jam Iya Dengan tugas utamanya itu tadi Membersihkan sungai Membersihkan kali Apapun Gak bersihkan sungai kali Ada lagi pasukan yang orangnya Yang bagian badan air UPK badan air Anda bangga dengan pasukan Oranya ini Pak Hock? Ya saya bangga Mereka kerja sangat baik Dan kami sering komunikasi juga Kita lihat di WA Group Jadi saya punya satu handphone spesial Untuk memonitor semua grup dalam WA Mereka rajin sekali kirim foto Kirim apa Terus kadang-kadang sampai jam 12 malam Sampai pagi Nah kalau saya lagi belum tidur Ya saya juga kadang nyapa mereka lah Pasukan Oranya dalam WA Luar biasa itu Dan malam ini juga kita ingin hadirkan Teman-teman pasukan Oranya Kita kasih tepuk tangan Ke pasukan Oranya spesial Di Mata Najwa on stage Ini pasukan Oranya beda Pak Hock Spesial ini pasukan Oranya Project Pop Kasih tepuk tangan Teman-teman project Pop Selamat malam Masukan Oranya spesial Selamat malam semuanya Mbak Tika selamat malam Selamat malam Udah bersih Udah bersih Bapak jangan duduk dulu ya Pak ya Eh 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 Silahkan Pak Aduh jangan sekalian dibersihin dong Iya siap Iya 20 tahun jadi penyanyi Dapet kostumnya seperti ini Bangga dong Pasukan Oranya keren Kostum ini adalah kostum yang saya banggakan Kalau ngeliat Jakarta sekarang Betul Iya bener Cocok kok cocok Cocok kok Ada yang kurus sampai yang gemuk Pak Hock Dapet duitnya berapa sih pasukan Oranya tuh Digajinya per hari atau gimana sih Kita gaji UMP 3,1 13 kali gaji Betul Lalu mereka dipenuhi dengan BPJS Kesehatan maupun tenaga kerja Jadi kami kira-kira 3,4 juta lah Jalan sebulan Sebulan Waduh Tapi mereka kalau sampai Bukan kita nyumpahin atau doain Kalau sampai Tuhan menakdirkan dia ada kecelakaan Meninggal pun Dia dapat kalau gak salah 48 kali gaji Tuh Jadi kesejahteraannya disamin 47 ya 47 berarti 148 juta lebih Ya udah layak Pak ya gaji kita Pak ya Tapi nanti kalau Pak Hock Dan naik busnya gak bayar dia Naik bus gak bayar Oh naik bus Saya kemarin nyampu Pak dari atas bus Pak Boong itu Pak nanti kalau Pak Hock tidak kepilih lagi gimana nasib kita Pak Sama-sama Karena udah saya mau kepergub Jadi gak usah takut juga Gak usah ada isu Seolah-olah PPSU atau kebersihan Harus pasti pilih saya Supaya nasibnya sama Saya katanya gak usah pilih saya gak pilih saya Kan itu kan nurani masing-masing Ya kalau ada gubernur yang lebih baik dari saya Ya jangan pilih saya dong rugi kamu Iya Pak Rugi kan Jadi siapapun Masa gak mau pilih yang lebih baik gitu loh Siapapun gubernurnya kesejahteraan Saya kira gak berani lah Mereka gak berani Kamu berubah pergub kan bisa diperiksa Ada apa dirubah Siapa Oke Jadi mau ada yang spesial nih pasukan orangnya malam ini Udah bawa sapu dan sebagainya Tapi saya boleh usul sedikit gak? Yes Boleh usul sedikit gak mana Pak Hock Boleh gak kalau yang perempuan Dua piece aja deh Pak Kalau begini Kalau tiba-tiba kebelet susah Seragamnya dimodifikasi dong Pak Hock Pak warnanya sih orange Kalau bisa ya Agak-agak Rancangan siapa gitu Pak Eh gitu ya Jadi Kita tuh agak possible gitu Pak Kalau di jalan Ini bahaya Ini provokator Saya selama ini belum pernah PPSU ketemu saya Minta ganti baju Mungkin gara-gara abis malam ini Nanti ketemu pasti pada minta Gak apa-apa dong Kan biar harus keren juga Di jalanan Project Pop Oke Boleh goyang semuanya di dalam hati Siapa diri goyang Saya mau tanya Pak Hock Sudah mantap maju independen Karena kemarin saya denger-denger Baru makan malam tuh sama PDIP Bu Mega Kita Jangan-jangan berubah pikiran Jangan-jangan berubah pikiran Kita makan malam Namanya makan Siapa yang gak mau makannya gak Independen mah tetap Kenapa Tidak berubah Kemarin-kemarin soalnya beritanya Sudah ada suara-suara Oh kok kayaknya Pak Heru Mulai agak stres nih Mungkin akan berpikir mundur Terus sudah mulai mesra lagi Dengan Pak Jarot Apa memang Sampai sekarang juga mesra Pak Hock tapi serius Pilihan itu sudah mantap Atau Anda masih membuka ruang Untuk partai politik Ya sekarang ya pasti mantap dong Gimana itu ngisi formulir sejuta Emang gampang Mau ganti nama Susah itu Sudah gak bisa isi Gak bisa di tip X Tidak bisa di tip X Iya dong Sudah isi dua Emang mau ngulang lagi Mana bisa ngulang lagi Sudah capek tuh Ini aja udah luar biasa Tiga bulan ngulang Bisa capai sejuta Sudah luar biasa tuh Partai-partai politik Yang meng-endorse Anda Dan yang juga Belum meng-endorse Atau membuhahkan mungkin Tidak mungkin meng-endorse Karena akan memajukan calon yang lain Anda apa yang Anda baca Dari calon-calon yang mungkin akan maju menantang Ahok Kalau mau tau uang palsu Itu kalau di Kementerian Keuangan Amerika Mereka tuh hanya belajar uang asli seperti apa Jadi mau uang palsu kayak apapun Dia gak ada masalah Yang penting uang aslinya dia kuasai Kalau kita jadi petahana Kita gak usah pikirin orang lain mau gimana Kita selesaikan aja tuntaskan Ini tugas kita deh Iya kan Jadi semua janji kita Program visi misi Program kebijakan Strategi Rencana kerja Kita kerjakan saja Kan emangnya warga Jakarta Gak bisa ngerasakan gitu aja Kita kerjain aja Jadi cara Cara terbaik petahana Untuk kalau Dengan bekerja Dengan bekerja Iya ngapain kita pikirin orang lain Nanti juga bermunculan semua calon-calon Kita konsentrasi Ngurusin mereka Kagak ngurusin kerjaan nanti Yang jelas Pak Ahok Undang-Undang Pilkada Itu tampaknya akan menyulitkan calon independen Karena untuk memperoleh verifikasi saja Harus Faktual Yes verifikasi faktualnya Diberikan batas waktu tertentu Yang akan menyulitkan Anda Ya ini kan tergantung warga DKI kan Waktu disampaikan Datang ke rumah Kalau gak ada di tempat Lalu dia diminta Datang ke PPS Saya yakin warga DKI Yang udah dukung saya Pengen saya maju Pasti maulah Nyisikan waktu Datang ke PPS Buat mendaftar Pasti Jadi gak usah terlalu banyak khawatir lah Ini kekhawatiran 3 bulan udah ditimpain ya Berat dong kepala ya gak Kesusahan sehari cukup sehari aja udah Gak usah pikirin yang panjang-panjang Anda tidak mau memikirkan sejauh itu Urusan hari ini selesai hari ini Urusan Pilkada Urusan 2017 Iya Mau pilih lagi Mau tidak pilih lagi Terserah Ya dong Itu kan tergantung warga DKI Masih butuh CEO Kayak saya gak Kalau masih butuh kan terus Kontrak nyambung 5 tahun gitu aja Nyambung 5 tahun Kalau kemudian kontraknya tidak dilanjutkan Anda mau melakukan apa Pak Hock? Ya stand up comedy di Metro TV juga lumayan Jadi komik ya? Iya Pak Hock ini lucu juga sebetulnya kan? Enggak Lucu-lucu galak gitu Enggak Kebalik galak-galak lucu Lebih banyak galak ya dari lucunya Baik Pak Hock Penutup Saya Oh udah tutup ya? Udah udah tutup Pak Setengah 10 Katanya sampai semalam suntuk Enggak kayak wayangan Katanya makin malam makin berkurang obatnya Ini bentar lagi abis nih obatnya nih Penutup Pak Hock Metro TV gak mau rugi Kasian ini soalnya yang datang jauh-jauh Pak Bukan hanya dari Jakarta Tadi saya baca di Instagram Dari mana? Dari Medan Dari mana lagi? Surabaya Solo Semarang Dari mana? Makassar Dari Batam Wah jauh-jauh sekali Dari mana? Dari Palu Dari Lampung Dari mana-mana Pak Hock? Dari mana adek? Dari Jogja Dari Bali Dari mana-mana Jadi yang datang dari mana-mana Pak Hock? Bukan hanya dari warga Jakarta yang datang? Wah bahaya dong Kalau gitu yang ramai-ramai ini bukan orang Jakarta bahaya dong Gak bisa milih yang di luar Jakarta Nah kan terserah Kan tadi pada Pak Hock terserah Kalau memang merasa Tadi saya bilang Kalau siapa tau masih putus Oh kayak saya di Jakarta Iya Gak tau yang jawabnya orang Makassar Gimana ini? Gak ngaruh kan? Gak ngaruh Kalau saya pindah ke Makassar Semua di Makassar jadi masalah Karena semua gara-gara Ahok Kayak judul malam ini Semua karena Ahok Kasih tepuk tangan dong Mbak Suki Cahaya Purnama Terima kasih semua Saya ingin panggil semua Teman-teman yang tadi Ada Kakak Desta Kakak Vincent Ada Mas Adi MS KMMS Teman-teman Project Pop Ada Kevin Enda Endresa Ada teman-teman Nafikullah Boleh naik ke atas Ada pesan tertutup Saya akan bacakan catatan Nanti di akhir Tapi saya ingin Anda Menyampaikan sesuatu Untuk warga Jakarta Dan juga warga lain Yang hadir malam ini Ya buat warga Jakarta Gini aja Mohon maaf lahir batin Buat yang mau melaksanakan Ibadah puasa Ya Sambil puasa Sambil renungkan Ada waktu tarawe Ada waktu doa Doakan supaya Jakarta Baru segera terwujud